hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back on my youtube channel ketemu lagi dengan saya Eka Amalia baking cooking with love hari ini saya mau mereview dua timbangan ini oke, timbangan yang selalu menemani saya baking dan juga cooking teman-teman jadi kedua timbangan yang udah lama saya beli dan saya mau mereview jujur tentang kualitas timbangannya dan juga bagaimana hasilnya oke teman-teman langsung aja cus kita tonton ya videonya nah kali ini saya mau ngasih review langsung dua produk timbangan kesayangan saya yang selalu saya pakai ya jadi ini ada dua timbangan yang pertama tipe satunya ini yang paling sering dipakai untuk buat pempek itu saya menggunakan sf400 jadi ini timbangan yang bener-bener tahan banting harganya juga murah banget dan juga ini bahannya plastik jadi ini bahan plastik ya ini sf400 yang sering saya pakai udah saya review beberapa kali juga di channel ini ini timbangannya kapasitasnya adalah 10 kg ya minimalnya 1 gram oke jadi disini ada timbangan sf400 disini ada modenya juga ada modenya ada oz ya oz ini jadi kita hidupin ya ini saya baru belinya sekitar sebulan yang lalu yang lama juga ada sih ini yang paling masih bagus yang warnanya juga masih cerah ini bekas mempek jadi putih-putih semua baterainya ini menggunakan baterai saya menggunakan baterai ABC yang ini kalau nggak salah tipenya tipe yang A2 double A baterainya ya nah baterainya AA ya kan ada yang A3 juga sekarang yang SM400 ini tapi yang A2 ini lebih mudah cari baterainya ini kita letakin aja disini jadi ini materialnya bahannya full plastik teman-temannya plastik ya dicampur fiber sedikit mungkin ya jadi agak tebel ini lumayan bagus biasanya saya dapet yang SM400 ini yang plastiknya agak tipis ya tapi ini agak bagus oke langsung kita hidupin aja ini hidup jadi kalau untuk tipe ini nah ini minus 4 ya jadi kalau dia minus berarti masih ada goyang-goyang sedikit kita tinggal punya tulisan Tara aja atau Tare gitu ya ya kembali lagi ke angka 0 jangan modo kalau mode atau mode itu nanti dia berubah ke Z ini teman-teman jadi kita pakainya Tara untuk mengembalikan angka 0 nya ini kita kalau mode seperti ini ya jangan dipakai jadi kita pakai yang Tara nya kita kembalikan lagi karena kita pakainya Gram ya oke nah ini masih bagus timbangannya bagus jadi untuk timbangan SF400 ini dia menggunakan baterai yang A nya A double jadi kalau misalnya dia habis baterai nanti disini akan ada tulisan low L sama O gitu ya nah jadi tinggal kita ganti aja baterai yang baru gitu teman-teman nah ini bagus sini ya kualitasnya juga bagus jadi kalau kalian mau beli timbangan yang tahan banting ini bisa jadi rekomendasi yang bagus teman-teman tapi ini kalau kekurangannya menurut saya ini kalau baterai nya abis itu nggak bisa dipakai jadi dia cukup cukup cepat untuk error gitu ya jadi saya biasanya menggunakan ini harus ada cadangan baterai jadi kalau misalnya tiba-tiba abis baterai lumayan lama sih abis baterai nya ya jadi kalau lumayan lama abis baterai kita udah siap dulu cadangan baru nanti kita ganti kalau sudah ada tulisan low gitu ya ini SF400 sekarang saya akan mereview satu lagi timbangan kesayangan saya ini timbangan agak berkelasultan menurut saya berkelasultan ya karena ini timbangannya lumayan mahal ya harganya saya beli sekitar hampir 400 kalau nggak salah kemarin ini merek krisave jadi belinya di S hardware teman-teman ya ini timbangan dia menggunakan charger jadi dia harus di charge dulu timbangannya baru bisa hidup nah ini kalau udah lama nggak dipakai dia mati timbangannya teman-teman jadi harus di charge dulu baru bisa kita hidupin gitu ya nah ini untuk kapasitasnya sendiri ini kalau nggak salah beratnya berat maksimalnya 5 kg kalau nggak salah kita cari dulu ya nah ini ini 5 kg minimalnya juga 1 gram ya nah seperti ini jadi kalau dia lowbat atau error akan menampakkan tulisan seperti ini ini ada juga bisa menghitung susu bisa menghitung air dan juga touch button nah touch button ya tinggal disentuh aja gitu ya nanti menyala nah ini karena udah lama nggak dipakai dia habis baterai jadi kita charge dulu ini kita charge disini ya dia masih pakai raw USB seperti ini teman-teman ini nge-charge nya juga lumayan lama ya jadi nge-charge nya sekitar 3 sampai 4 jam gitu baru bisa dipakai kekurangannya sih disitu ya kalau cara pemakaian juga lebih enak ini karena dia sensitif banget gitu ya ini belum hidup ya berarti dia harus dicolokin ke listrik langsung nah ini posisinya lagi di charge teman-teman jadi lampunya hidup ya lampunya hidup juga ada ini ada tanda power nya ya tanda charging nya sama kayak handphone tuh seperti itu jadi kita akan tunggu dulu sampai dia full baru bisa dihidupin ya tapi ini kalau udah full dia cukup lama juga makinnya ya sekitar 1 jaman kalau lagi charge kayak gini nggak bisa dihidupin ya tombolnya di on-in nggak bisa powernya nggak bisa dipencet jadi kita harus full dulu kita cabut kabelnya baru bisa digunain lagi timbangannya teman-teman oke sekarang kita charge dulu oke nah sekarang udah kita charge ya udah penuh dan sekarang udah bisa hidung jadi untuk timbangan dari kris ini teman-teman dia harus di charge dulu baru bisa dipakai ya dan ini juga lumayan awet teman-teman ya cara pemakaiannya juga selagi normal-normal aja ya sesuai dengan kapasitas insya Allah timbangannya awet teman-teman nah ini saya biasa pakai untuk buat kue karena kalau pakai buat pempek sayang ya putih-putih semua nanti timbangannya well teman-teman sekian dulu ya informasi dari saya review singkat saya tentang 2 timbangan yang selalu menemani saya baking dan juga cooking terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel ini selalu share video-video di channel ini dan yang pasti selalu komen di kolom komentarnya ya terima kasih banyak yang sudah like, comment, subscribe channel ini thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati